Itu berfungsi dengan baik Jadi Output yang dibutuhkan oleh kami adalah Mereka-mereka yang Benar-benar mengerti Dan bisa menerapkan Ilmi yang ada di sekolah Karena di SMA 2 itu Jurusannya kalau tidak salah IPTL ya TITL Tending Instalasi Tenaga Distrik Berarti pencapu Keseluruhan instalasi Tenaga dan penerangan Oke Karena diri kami itu Peterjangan kami adalah Dari sisi membangun Memasang Instalasi tenaga dan penerangan Ketika kita Istilahnya mengadakan Interview kepada pelamar Saya hanya Melakukan pertanyaan-pertanyaan Seberana tentang Standarisasi Instalasi Yang baik itu bagaimana Itu mereka Masih agak Lebih menampak Jadi Apa yang saya utarakan ini Disini Sebaiknya Kalau boleh Kami berharap Output dari Menurusan SMP Itu bukan menjadi Tenaga Helper Atau tenaga Bekerja Kalau bisa Minimal jadi Skill Tukang Tukang Atau kepala Tukang Lebih baik lagi Supervisor Mandor Namun Untuk Kita Kriteriakan Kedalam Skill saja Untuk dunia Kerja kita Masih belum Cukup Pengenalan terhadap Komponen Listrik Karena mungkin Disenunahan Ya Banyak terbatasat ya Komponen listrik Mereka Anak-anak Bidik itu Masih Menggunakan Istilahnya Apalan Tentang Beberapa Merak Ketika Saya pernah Coba Saya sodorkan Yang namanya Kontaktor Saya kasih Merak Schneider Dia Tidak tahu Kalau itu Kontaktor Padahal Sama-sama Kontaktor Dia tahunya Kontaktor itu Insubisi Jadi Pengetahuan Terhadap Komponen Atau Peralatan-peralatan Yang dipakai Di dunia Kerja Nantinya Itu Sangat penting Ditanamkan Kepada Anak-anak Bidik Agar Mereka Itu Tahu Bahwa Di dunia Kerja Yang namanya Komponen itu Tidak hanya Satu Bentuknya Buhannya Sekali Kemudian Untuk Perangkatan Juga Berbeda-beda Jadi Saya hanya Berharap Bisa Outlook Dari SMK Itu Sudah Mahir Dalam Dalam Istilahnya Paleka Kalau Di dalam Sertifikasi Kemangguan Itu Di level 2 Jangan Di level 1 Jadi Dia sudah Bisa Mengaplikasikan Membaca Gambar Di dalam Di dalam Di dalam Di dalam Di dalam Di dalam Sektor Industri Kita Agar Di kedepannya Lulusan-lulusan Dari SLK Itu Tidak Tidak Hanya Melamar Sebagai Operator Di Factory Tapi Dia Bisa Bersaing Untuk Di dunia Kontraktor Ataupun Dia bisa Mandiri Kalau Dari Tumang listrik Ya bisa Jadi Tumang listrik Freelight Tapi Dia Benar-benar Tumang listrik Yang mahir Bukan Nasar-nasar Untuk Sementara itu Terima kasih Dari SMK Negeri Kulwakorto Dan SMK Negeri Kebasen Perkenalkan Saya Estu Kurniawan Saya Perwakilan Dari Dunia Otomotif Ininya Kita Bergerak Di bidang Otomotif Di Untuk Diproduksi Untuk Kita Sebagai Dunia Industri Otomotif Di bidang Kendaraan Toyota Saya Perwakilan Dari Nasroko Urban Yang Sudah Melakukan EOU Dengan SMK Negeri Kebasen Sebelumnya Saya Ucapkan Terima kasih Kepada Bapak Bapak Dan Ibu Semua Yang Sudah Ikut Mencerdaskan Adik-adik Atau Siswa-siswa Yang Sudah Melakukan Pragering Ataupun Sudah Masuk Dunia Udah Informasi Saja Saya Tidak Pajak Bebar Untuk Mungkin Yang Dari SM Negeri Kebasan Untuk Di Dunia Otomotif Bisa Untuk Memperhatikan Karena Di Dunia Otomotif Sekarang Sudah Mempergunakannya Namun Sudah Kayak Dulu Lagi Masih Pakai Platina Dan Lain-lain Mungkin Sudah Mulai Sejak Awal Sebelum Siswa-siswa Atau Pelajar Yang Akan Lakukan Pragering Atau Nantinya Lulus Akan Lakukan OJT Atau Lakukan Bekerja Di Dunia Industri Otomotif Mungkin Lebih Di Bekali 2020 Kemungkinan Ada Teknologi Baru Yang Akan Kuncun Itu Teknologi Hibri Nah Itu Yang Lumayan Agak Berat Juga Untuk Di Dunia Industri Apalagi Di Dunia Pendidikan Karena Mohon maaf Untuk Alat Praga Ataupun Prakteknya Juga Lumayan Itu Nah Ini Sementara Saya Hanya Bisa Menyampaikan Bahwa Saya Titip Pesan Untuk Bapak Ibu Guru Untuk Dunia Otomotif Ataupun Permesinan Bisa Dibantu Untuk Teman-teman Yang Sebelum Lakukan Prakering Atau OJT Itu Bisa Lebih Dibekali Dengan Pelajaran Pelajaran Yang Lebih Terbaru Misalnya Di Nasmo Yang Kayak Gini Ngocok Sinkronisasi Krikulung Dengan SMK Nah Itu Banyak Pertanyaan Mengenai Ya Prakerin Terus Nanti Penerimaan Pelam Ini Juga Pelamar Nah Ini Hubungannya Sama Dunia Otomotif Yang Sering Saya Temui Ini Karena Ya Mungkin Dari Pemerintah Karena Kondisinya Sekarang Banyak Yang PKL Itu Selama 6 Bulan Nah Itu Kan Jauh Dari Radar Bapak Bapak Atau Sekalian Itu Nek Pas Misal Nah Itu Maksudnya Ke Industri Tapi Kalau Diotomotif Itu Banyak Bekel Bekel Luaran Nah Bekel Bekel Luaran Itu Kadang Yang Jadi Saya Pertanyaan Pada Saat Kuduga SMA Etik Yang Sering Jadi Cual Makanya Kemarin Saya Sempat Ngobol Di SMA YPT 2 Kurban Ingka Itu Ada Berapa Sekolahan Atau Mungkin Yang Lakukan Pratering Di Dunia Industri Namun Di Dunia Tekkel Luar Nah Hasilnya Apa sih Yang Didapat Dari Itu Banyak Ya Di Antara Tekkel Luar Dan Tekkel Yang Terus Apa Yang Dilakukan Di Sana Itu Sebagai Dasar Untuk Di Dunia Industri Apalagi Di Dunia Otomotif Sekarang Intinya Saya Lebih Astralah Kepada Bapak Dan Ibu Guru Supaya Bisa Membantu Di Dunia Industri Lebihnya Di Dunia Otomotif Untuk Menambah Metol Atau Tenaga Untuk Membantu Di Perkembangan Dunia Otomotif Setelah Yang Yang Saya Sampaikan Mewakili Dari Dunia Otomotif Wakilai Novik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Terima Pertama Saya Bukan Terima Dari S Menteri Pasir S S Pertama Kepada 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 Sudah Berjalan 5 Tahun Kepada Di Bidangan Akutan S Terima Kasih Berakhir 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 Sampai Bagus Dan Membantu Kami Terus Informasi Juga Di PT Kita Dengarkan Pertama Persiroda Sekarang Pertama Kemarin Juga Dari S Luka Setelah S Luka Juga Sudah Ada Dan Brio Brio Yang S Luka Sangat Kompeten Dibandingkan Dengan Rekan Rekan Industri Yang Lain Kami Kan Di Bidang Industri Jasa Jadi Jasa Keuangan Lebih Fokus Kepemasaran Alhamdulillah Yang Sudah Kemarin Masuk Kontrak Baru Sudah Bisa Meningkalkan Opset Baik itu Tabungan Mampu Trading Saran Kami Dari PT BPM BK Kapor Untuk Prakerin Lebih ke Disiplin Kerja Disiplin Berangkat Terus Aktivitas Di Kantor Kami Juga Mencucung Kerelasian Bank Terus Disiplin Terus Ikut Bantu Di Pemasaran Yang Sudah Berjalan Di Cabang Jatilawang Bagi Mereka Yang Prakerin Alhamdulillah Mampu Untuk Rekening Untuk Tabungan Dari mereka Sendiri Dan Kalau Hari Jumat Kan Ada Seri Day Itu Ke Desa Atau Pasar Closing Tabungan Terus Terus Kedepannya Kita Kan Dari PT BKK Sekitar 2 tahun Lagi Kurang Lebih Memerger Sejawa Tengah Mungkin Dimulikin Kan Bisa Peradakan Perkutan Lagi Dari SMK Untuk Sejawa Tengah Jadi Nanti Kita PT BKK Lebih Kuat Lagi Di Bidang Permodalan Membun Aset Kali Lagi Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada SMK Yang Ada Di Banyum Mas Dan Khususnya SMK Yang Di Kebasan Yang Sudah Siswanya Sudah Berkepat Perakirim Di Tempat Kampung Baik Dari Saya Itu Saja Mohon Maaf Bagi Lahi Tawwil Assalamualaikum Wabarak Tawwil Tawwil